hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel Astro Komuter yaitu channel yang selalu bahas pemasaran laptop dan komputer ya kali ini saya akan sharing lagi tentang cara mengatasi laptop yang selalu masuk bios teman-teman laptop asus ya ketika kita hidupin nih kita contohkan ya kita hidupin nanti dia enggak masuk Windows teman-teman tapi malah masuk ke bios salah kamar Oh ya teman-teman nah seperti ini teman-temannya dia langsung masuk bios padahal maksud kita jangan masuk dia selah kita kan mau pakai gitu jadi harus masuk Windows bagaimana gitu cara mengatasinya ya mudah teman-temannya mudah banget dan ini kenapa sih jadi kayak gini masih ini biasanya dikarenakan keyboard f2 nya tertekan atau error jadi teman-teman bisa ditekan-tekan agak kencang biar debu-debunya itu hilang ya bisa juga bisa karena itu bisa juga karena settingan pada Windows tapi biasanya sih dikarenakan error pada keyboard teman-temannya seperti itulah ya kebanyakan kebanyakan nah Mas kok itu logo Astro nya gede biasanya kecil nggak papa itu di belakang ada yang tidur jadi logonya digedein ya agar yang tidurnya nggak kelihatan karena ini saya yang rekamnya malam-malam teman-teman malam-malam ya orang-orang pada tidur saya malah sibuk merekam ya teman-teman kalau misalkan seperti seperti ini caranya teman-teman silahkan arahkan ya pakai keyboard ke eh ke save dan exit ke menu save dan exit pakai kursor ya silahkan teman-teman pilih save change dan exit nah ketika teman-teman klik Oke teman-teman langsung langsung tekan-tekan tombol ESC ya buru-buru cepat-cepat ya Nah seperti ini langsung tekan-tekan tombol ESC untuk apa untuk seperti ini agar agar tampil seperti ini tampilan pengaturan boot option nah ketika sudah terbaca ada tulisan Windows boot Windows boot manager yang harus teman-teman lakukan adalah tinggal meng-enter nya saja artinya apa nanti dia akan otomatis masuk ke Windows ya jadi teman-teman di sini tinggal tekan enter saja satu kali ya Nah arahkan dulu ke Windows boot manager dan enter nanti dia akan masuk ke ke Windows inilah solusi sementara teman-temannya cara bisa mengatasi laptop yang selalu yang selalu masuk bios khusus laptop Asus tapi kalau misalkan teman-teman i udah Mas udah di kayak gitu tapi tetap masuk bios nah dipanyakan lagi di kolom komentar ya nanti kita cari solusi sama-sama kita perbaiki sama-sama ya ya hitung-hitung belajar kita perbaiki sendiri lah ya Nah udah jadi ya teman-temannya udah bisa udah masuk Windows artinya laptop sudah bisa kita pakai nah untuk totalnya mungkin cukup sampai disini saja teman-teman eh lumayan singkat ya tapi semoga bermanfaat semoga membantu terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir jangan lupa like atau subscribe atau misalkan gak mau like subscribe enggak papa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh